bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fadah binat ta'ala muata'alim walifadah walistifadah walasualata masuki bi kitabillah sunatul rasulillah al-fatihah a'udzubillahimna syaitanirraji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahurrabbilanamin arrahmanirrahim alikim idin iya kena abudu ayya kena stainudina suratul mustaqim suratul ladina nanta alihim gharnaudu bi'alihim waladulina amin bismillahirrahmanirrahim ilangkal babu aniyah masuk di pembahasan yang baru bab kalau kemarin kita telah bermain-main akhir kita telah mempelajari air sekarang kita masuk di aniyah aniyah niku wadah bahas tentang wadah jadi urut islam itu runtut islam itu di dalam keilmuan pun runtut mulai airnya terus itu airnya kan butuh wadah sekarang bahas wadahnya nanti bahas terusnya sampai selesai babul aniyah bab yang menjelaskan tentang wadah yang dimaksud aniyah sesuatu yang digunakan untuk memindah apapun ayusai'in min maudii dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya aniyah atau wadah jadi sesuatu yang bisa digunakan untuk memindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dinamakan aniyah hukmu istikmali aniyah bagaimana hukumnya menggunakan wadah ya juzhu istikmalu jamil awani boleh menggunakan semua wadah ilah kecuali aniyah dahab wal fituh kecuali wadah yang dari emas dan perak boleh menggunakan gelas pering mangkok koboan boleh terserah dari apapun boleh kecuali dari emas dan perak fatah rubu ala rijal haram bagi laki-laki wanisa dan perempuan limafihi minal huyala karena menyebabkan kesombongan wakasrikulu bilfukora dan menyebabkan hatinya orang fakir ini menjadi kasrik rusak maksudnya don menyebabkan hatinya orang fakir ini semakin tersakiti semakin loros semakin dia itu merasa kalau dirinya itu fakir makanya gak boleh gak boleh menggunakan emas wakas wakas nganggu emas itu wakas biasa loh gak sombong itu sombong tapi orang biasa nganggu emas biasa bodal gak pie-pie bareng tutup toko perhiasan nganggu emas mulai wcj melakuknya wcj melakuknya wcj eh nganggu gelang emas nganggu cincin emas misalnya ini baru gelang cincin nah ini enggak wadah ewan kaya ngombe ini lo nganggu gelas emas mana ini lo nganggu piring emas itu seng mangan seng nganggu gelas nganggu piring itu meskipun biasa biasa ini rata sombong itu iso tidak sombong makanya sangat berbahaya di dalam islam benar-benar dilarang kayak petelot itu kaya anak apa itu diceluk nabirin tapi ada biasanya orang-orang mulai tukah haji enggak boleh di 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 jeneng mau menggunakan celak tapi celak yang tenanan orang-orang celak-celak itu iso datik no terangi meripat enggak bobo atau dan juga jarang ya ketutupan masih ketutupan ketutupan sampai celak jadi enggak kelihatan sombongnya enggak kelihatan kalau makan kan jelas boleh atau boleh pertama lilhaja kedua lindururo darurat kasurbi seperti ngombe idalam yajit gheruh gak nemok no selain emas beperak apa ngombe kok gak wadah bles gak tempat bles cuman emas beperak dinggo pajangan dinggo pajangan ini dinggo pajangan gak bobo ini sehingga itu aku dinggo enak pajangan gelas emas beperak aku ngomelak boleh ada akhirnya adanya ini digunakan untuk minum enggak apa-apa enggak saratnya kalau tidak menemukan tempat yang lain diharamkan nyambung 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 ya jadi nanti pembahasannya disini ada mas utuh ada mas perak disambung ano ditambal ano disepuh itu disambung bisa dihias ambik emas jadi ada biasa gelas plastik gelas biasa itu cengkir cuman ditambah-tambah ambik emas dihias ambik emas emas asli perak utawa ditambah-tambah liane pinggiran ini emas ini yang pertama mau murni kabe emas ini enggak ceklane emas pinggirane emas ini enggak hukum diharamkan itihad itu tadi min gairi istimal walaupun tidak digunakan loh kenapa diana itihada kot ya juru ila istimal karena wong sing unuku itu biasa umume engkau mesti nganggu ada dia menghias tempat biasa gelas teko beling biasa kok dihias emas itu emas tidak kok pengen ngenggu gak pengen ngenggu gak mungkin gelas biasa emas itu gak mungkin sehingga menghias menambah 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 itu hukum nya haram kemudian walahjar sudah titik walahjar karimah dan batu-batu yang mulia gemstone batu-batu mulia batu-batu mulia wal jawahir dan perhiasan annafisa yang yang bagus yang bernilai mahal seperti apa kal kal bilaur bilaur ini bukan apa bilaur ini wal yakut yakut wal zabar zamrut wal mas semuanya jadi perhiasan-perhiasan bahkan sekarang ada mas putih mas putih apa jadi mas putih orang mas kuning tapi mas mas putih mas bukan mas putih apa mas putih zamrut mas putih oh orang 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 berhiasan-perhiasan mulia perhiasan mulia ini ini keluar larang perhiasan mulia batu mulia perhiasan mulia bagaimana hukum menggunakannya layah rumu tidak haram isti maluh menggunakannya meskipun harganya lebih mahal daripada emas oh ini dua kali lipat jih tiga kali lipat misalnya tidak apa-apa kenapa karena menggunakan itu tidak menimbulkan secara spontan secara umum rasa sombong dan orang yang melihatnya tidak akan mencuri perhatian orang yang melihatnya ini emas itu mesti ada orang menggunakan perhiasan kuning-kuning mesti kita itu ingin duduk emas itu langsung jadi mata kita ketika melihat itu langsung menafsirkan langsung menebak ini emas tapi ini perhiasan yang lainnya tidak putih emas putih itu lo biasa paling duduk perhiasan mulia dan lain sebagainya tidak apa-apa menggunakannya tapi tidak apa-apa yang larang-larang kecubung atau mana dan lain sebagainya tidak apa-apa tidak apa-apa yang menghias tidak apa-apa itu termasuk meriasan walaupun lebih mahal daripada dahap seperti dikatakan dalam sohibuzubat wakala diperbolehkan diperbolehkan semua yang suci dari khasab dari kayu kaca lainnya pokoknya diperbolehkan awan ini lah tidak fitoh wadahab tidak emas dan merah fayah rum maka diharamkan istimalu menggunakannya menggunakan emas dan merah kamirwatin kecuali seperti mirwat wajah yang menggunakan itu dari zabar jatin ini zubat maksudnya keilmuan mau dikumpul dengan bet 1024 jadi ilmu itu cara menghafalkan ilmu itu bisa dengan nasar seperti ini atau disusun menjadi sebuah bet lagu disusun menjadi sebuah lagu makanya dulu ketika saya kuliah tabel priodik kimia itu ngapal sitok kangelan tapi tiga lagu disusun menjadi jadi metode pendidikan itu banyak dan itu sebenarnya sudah ada di dalam islam metode pendidikan mengapalkan mengapal ilmu ngapal Al-Quran yang gampang saya saya yang dititik ini ngarpi mpik nom re terus ngai kode ya apa cara ngapal ini pengertian ini ngapal ini ngapal gerakan oh ini ya apa ngapal ini cepat itu jadi macam-macam diantaranya adalah menghafalkan ilmu sembuhannya itu diringkes menjadi bed sair atau menjadi sebuah lagu bocah cepat ngapal lagu tiba ngapal pelajaran rumus-rumus matematika lagu paling ya bocah cepat ngapal tapi sayang saya mikir itu lagu berkaitan bagi galau lagu isinya pacaran akhirnya bocah pacaran kadang kalau ngali lagu lagu yang beredar isinya galau isinya tentang pacaran-pacaran film film TV masalah kedua sekarang masalah tatbib dobab dobab iya kot atun minandah wal fidoh tudau li islah il inak al maksur potongan dari emas atau perak yang diletakkan li islah untuk memperbaiki wadah al maksur yang rusak yang rusak yang pecah atau untuk dihias jadi ada yang rusak ini tak tambah lecah ambil emas ini tak tambah lecah ambil perak dan ini juga berniat untuk menghias nah ini jenengnya taktip hukumnya beda-beda kalau tadi hukum menggunakannya emas ini hukum tadi hukum itihot itu nyambung atau nambai ini hukumnya nambal taktip ikut nambal wahukmu hukumnya nambal wadah dengan emas atau perak fihi tafsil ada perinciannya tarotan takku nundobab soghiroh kadangkala tambalane kucili watarotan takku nukabiroh kadangkala tambalane gede watarotan takku nulil hajah kadang iki tambalane karena hajat watarotan takku nulil zina kadang tambalane iku untuk melete-meletean berhias watarotan tubahu kadang diperbolehkan watarotan tukrohu kadang dimekruhkan watarotan tahrumo kadang diharamkan ini perinciannya batu bahu diperbolehkan nambal dengan emas dan perak biasa apa nge biasa biasa apa ke emas ke perak nge tubahu diperbolehkan fihalati wahidah hanya di satu keadaan ini hukumnya boleh waya idakanet jika ada tambalane ik mau sohiroh kecil wakuluha lilhaja cili dan butuh cili dan butuh misalnya apa misalnya nyontoh ada gelas misalnya gelas apa pokoknya ada gelas wapi warisannya wong tuwo titisannya baik ceng ojok didol ceng ya gelasnya biasa gelas beling itu gelas biasa ceng ojok didol ceng ya pokoknya tinggalin bare ini dirawat ternyata bocor lo gelasnya kok bocor eh aku tidak ke eh tak tambal lembek emas hajat cili bocori cili ditambal tur hajat ono kebutuhan hajat karena gelas ini digunakan ya maka apa disini yubahu boleh waktuk rohu dimakruhkan itu dimat keadaan kalau boleh itu cili hajat cili hajat cili butuh hajat kita maknai butuh cili butuh cili butuh boleh ini mekruh bagaimana saya mekruh itu gede butuh itu mekruh mekruh itu melakukannya gak apa-apa meninggalkannya mendapat paha pahala jadi ngelakoni gak popo tapi gak mau lakoni untuk pahala gede butuh cili 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 gawe berhias atau pamer ya cili gawe hias jadi untuk berhias gede gede butuh cili tapi untuk hiasan saya nomor telu cili cili sebagian iku hajat sebagian iku zina atau sebagian berhias saya nomor papat tidak suka vis sengir atau kabir saya ragu ini cili atau gede sewaun akan liz zina untuk berhias atau ambak duha liz zina baik untuk sebagian semuanya untuk zina atau semuanya untuk hajat atau sebagian untuk hajat sebagian untuk zina ini hukum mekru baik jadi pokoknya di tambalannya cili pokoknya di tambalannya cili ya kan di tambalannya cili itu di hajat butuh kamu di tambalannya cili berhiasan atau tambalannya cili berhiasan sebagian hajat sebagian hiasan mekru utawa tambalannya gede butuh itu mekru utawa ragu ini cili atau gede ustad ini cili atau gede embo cili embo gede ukurannya cili gede itu biasa urfan urfan itu umum di orang ini lo gede itu tambalannya ini masih gede ini berarti gede ini umum orang ini gak apa cili ini orang gede ini cili jadi urfan ini ragu kena hukum mekru mubah mekru ini saya haram watah rumuh dan diharamkan fi halataini dua keadaan boleh cili butuh mekru cili untuk kebut eh cili untuk hiasan 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 dan apa ini kebutuhan gede untuk butuh mekragu saya ini haram haram ada dua keadaan ini gak boleh gak gak oleh dilakoni siji idakan kabiroh kuluh li zina tambalane gede dan niatnya untuk berhias jadi tambalane gede krowak gelasnya krowak nemen eh setak tambal lebe emas kayak butuh gak lalu terus kenapa mau tambal jarno kaya hiasan ini ini ngomah tak gaya hiasan ngomah tak gaya apa ini dula-dulaan wong bediko dula-dulaan wong nah ini gak boleh sinam roro idaka nat kabiroh gede bakduhal li zina sebagian untuk apa ini hiasan sebagian untuk hajat jadi nek gede tambalane iku haram pokoknya ini kecuali untuk hajat pokoknya ini tambalannya gede iku baik untuk hiasan toh hiasan dan hajat iku haram sing oleh sing makro iku gede tambalane karena hajat itu makro ustad musik kata pak mungkin jenengan boten 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 ngalami boten ini tapi kuatah kerantan wong disik iku seneng nyimpen ngange emas saat ini saat ini sudah mulai beralih sekarang sudah mulai beralih dulu zaman nabi itu alat mata wong itu emas kemudian orang-orang bamba kita dulu seneng nyimpen emas ini mari panen sawah iku moroneng di toko emas toko emas nyimpen emas terus mulai beralih emas tidak digundakan untuk penyimpan lagi sekarang mulai beralih lagi makanya banyak anak emas batangan di kantor pos itu dijual di banyak BMT BMT sudah mulai menawarkan emas batangan di bank itu sudah mulai karena harga emas itu terus naik naik tidak mungkin turun naik terus naik didik harga emas jadi ukuran dunia ukuran dunia itu adalah keuangan mata uang ukuran dunia itu adalah dari emas dari emas investasi emas investasi emas investasi emas karena emas itu terus naik terus naik ada naiknya sedikit sedikit tetap tetap naik sedikit tetap itu ada emas jadi emas ini menjadi menjadi tempat menjadi penyimpanan harta emas ini menjadi bentuk penyimpanan harta koyoknya koyoknya wake biasanya jendekan neng neng wong wong mulai toko haji wong wong belon jopo ada kuning 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 ya terus wong wong india ada kan kuning kuning itu asli emas cuma wong sehingga haji haji sehingga suguhan mulai di toko pinggir dalam itu duduk emas itu yang biasa rupanya kuning tapi yang asli emas itu ada banyak 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 ya dan dibuat dibuat negara penghasil emas terbesar itu india jadi wake nenggo emas nengkono pun akan ini meskipun lo aku lo ganti emas kok ngaji ini 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 perlu tahu perlu tahu oke perlu tahu jadi ini kali wong wong kaya gak paham nenggo emas dulu zamannya mau jopahit di Mojokerta itu ada waduk eno itu jirene piringnya tekomas ini mari makan dibuat mari makan dibuat jari jari waduk apa itu ini terowulan itu itu ada ini sekarang pembahasan tentang dobit itu istilahnya kaidah sokhir sokhir wal kibar cilik dan gede itu adalah uruf secara uruf seperti saya sampaikan tadi maknanya tempatnya rusak atau pecah menjadikan di tempatnya itu supaya untuk memperbaiki ini jadi maknanya hajat bolong pecah kemudian ini negatif ini ini reso reso diku ini maknanya hajat tapi maknanya hiasan seandainya ini tidak ditambal itu bisa misalnya grupil jadi gelas pinggirnya ini pinggirnya ini ini seandainya tidak ditambal bisa bisa diku berarti ini hias ceklane ceklane rapi lagi ditambal didik jadi iso jadi ini untuk berhias ada ulama yang memperselisihkan apakah tambalan ini berlaku untuk emas saja atau untuk emas dan perak perak tidak berhiasan berhiasan perak tidak berhiasan berhiasan perak putih putih di ini berhiasan perak di jawab sebagian imam mengatakan sebagian imam yang mengatakan imam nawawi mengatakan tidak itu untuk emas saja vidohnya tidak dibab tambalan dibab tambalan itu untuk emas saja vidohnya tidak mudah mudah saat ini tambah jam berhiasan tak pas kalau didik tambah ini nyepuh nambal jadi gelas biasa dilapisi emas piring biasa dilapisi emas hukum ngelapisi emas tambah itu ngelapisi hukum haram mutlakon hurum haram secara mutlak hukum tamweh nyepui hukumu istimalihi bagaimana hukum menggunakannya lihat perincian dirinci satu idakana layatah hayalu elatah halalu minusye e layatah sulu bilart ala nari seandainya sepuane itu diobong dicek obong apa geni orang luntur gak apa kok merganya tipis tapi sepuane itu di sepu kandel diobong luntur berarti sepuane kandel kayak itu jadi tafsirannya gampang ngunong siji ya nah padahal dika idakana rogik kan jadi nek iku oga nek tipis rogik tipis gak mobo baik untuk laki-laki perempuan gak mobo tapi idakana yatahal lalu minusye nek diobong kok ternyata luntur totos totos ini orang diobong nemen kok ngecek ambik korek kok warnanya berubah loh kok berubah berarti tipis kok luntur maksudnya luntur loh kok masih kok luntur misalnya berarti dia itu masih kandel nge 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 faya harumu isti malu ala rizal wan nge ternyata tahalal min husye jadi luntur maka itu diharamkan bagi laki-laki dan perempuan ya jadi tamwe nyepoh iku anak loro nyepoh kandel miktipis bedak nge tipis iku diobong gak mobo tipis berkane nik kandel diobong iku luntur emas itu bisa leleh bisa luntur berubah disret bisa berubah nah ini gak itu tipis itu kandel gak itu makanya ini nambal silahkan kok nambal nyepoh penyepoh silahkan tipis tapi ini kandel gak itu tahmirul awani yusanu walau biot yusanu ini menutup menutup tempat ini penting pak penting jadi ada gelas kok buatan jendangan tutupi ini penting tutupi jadi disunahkan menutupi gelas bahwa iku ngombe kopi ngombe apa walaupun dengan beating nukuring ini rata-rata wong iku gak ditutupi jadi ngombe opera ditutupi disunahkan nutupi gelas nutupi apa pokoknya sing panganan yang kono walaupun dengan apa ini beating dan lebih ditekankan ketika malam karena ada sebuah disunah nilailah termasuk kesunahan malam yang zulu fihi balak balak penyakit itu mudun penyakit itu mudun lah yang muru diinain lesa lehilret jadi balak ini akan turun akan masuk di tempat yang ada makanannya jika tidak ditutup jadi terutama malam jadi ngombe kopi bengi-bengi diombe mereka tutupi ini gak ditutupi melebu penyakit banyu melebu ini makanya onggone pulpen 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 kayak gini wah kertas tutup pokoknya tutup karena apa karena balak penyakit itu akan masuk ke gelas ini atau masuk di sebuah tempat mau gelas atau sebuah sikok sikok itu tempat besar mengunuh sikok tidak tutupi kecuali Allah akan menurunkan memasukkan di tempat ini yaitu balak makanya ini jadeng kan kebuka genuk tempat penyimpanan sikok ditutupi makan ditutupi gelas ditutupi ini tidak melebu balak nah ada ada sebuah tips bukan tips juga ini jadi mungkin sebuah yang campur embun maka itu bisa menyebabkan atau menambah kecerdasan bagi dirinya akhirnya bengi-bengi tidak seperti gelas yang tinggal turun jadi ini rambun jadi orang cerdas tapi tambah penyakit karena salah menggunakannya kalau kaedahnya ini benar jadi air yang bercampur embun itu cerdas makanya yang orang yang orang itu diadusi banyu perawan jam jam telur terus diadusi banyu perawan akhirnya orang orang diadusi itu pinter-pinter pinternya tidak tahu apa pinter-pinter saya pakai les sekolah sampai sore sampai jam pinter-pinter orang 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 tidak tahu les pinter-pinter ternyata itu ada treatment atau tip seperti itu ada di dalam islam cuma cara ini saya tidak paham ditutupi ditutupi itu bisa melebu betul aku jalan joba joba kena angin itu bisa melebu itu gelas tapi dungk polpen kayu saya sekiranya hawa bisa melebu gelas itu tutupi ini kayu ada polpen ada kayu itu bisa melebu dan benar biasanya anak kula cuman botol aqua itu cukup di karena itu ada 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 di dalam sehingga itu di di sampai ada panganan orang tutupan dalam waktu lama tapi langsung tidak saya tutupi jadi tidak langsung ini didiamkan kalau didiamkan itu tidak penyakit penyakit bala masuk di tempat itu di makanan kita sebagian itu memperjelas lagi dengan syarat tasmiah membaca malah sebagian mengatakan bismillah bismillah supaya air ini tidak supaya air atau makanan ini tidak dimasuki penyakit pun 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 kalau pas bar ini bapak kalau kita cekap ini pertanyaan jam lima lalu sampai padang ke pasok bapak ini saya ini awan didik jam lima sampai padang mungkin mungkin untuk manfaat ini amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini astaudi'uka ma'alam tanihi fardut ilayya indah hajat ilayhi wala tansanihi ya rabbil alamin Allahumma ini astaudi'uka ma'alam tanihi fardut ilayya indah hajat ilayhi wala tansanihi ya rabbil alamin Allahumma ini astaudi'uka ma'alam tanihi fardut ilayya indah hajat ilayhi wala tansanihi ya rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.